sambil sejenak mendengarkan pikson alam yang ada di bawah pohon jati ini pikson alam yang sudah jarang kita dengar sudah jarang kita temukan di perkotaan apalagi di luar negeri ya kita mencoba melihat ke kandang warga desa ya ternyata di kandang ini ada suara burung berenggolo juga dan kelihatannya enggak ada orangnya ya mungkin beraktifitas ke sawah ataupun di tegalan ini ada kambing bagus panjang kupingnya itu biasanya nah ini ada anaan sabi namanya pedet kalau kecil ini ya warna merah bagus ini dan selalu pemandangan perumahan di pedesaan pada damen kering seperti ini di sini hanya terdengar suara angin-angin yang mengembus dedaunan di sini ya dan juga suara nyanyian ayam-ayam dan sedikit suara mesin motor terlihat rumah-rumah tutup biasanya pulang nanti jam 11 karena sudah mulai panas jam 11 itu dan nanti hari sore biasanya kembali lagi sekitar pukul jam 3 jam 2 jam 3 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi setelurku semua kembali lagi di channel sopuntisoblura channel kebanggaan kita semua ya Nah pagi ini mau mengajak teman-teman jalan-jalan virtual melihat pemandangan pedesaan melihat suasana pedesaan dan juga nanti bersilaturame dengan warga desa secara virtual ya nah pagi ini saya lagi berada kembali di desa Sendangrejo Ketangi yang bagian barat seperti apakah pokoknya nanti ditonton terus videonya sampai selesai kita ini dari bawah pohon jati yang sangat lebat banget sekali ya seperti ini memang di belura itu terkenal dengan pohon jatinya pohon jati yang keras super sudah terkenal sampai mancanegara disini hanya terdengar suara mesin motor 12 ya dan suara ayam-ayam yang beriangi dan juga angin yang mengembus jedau nanti pagi hari sekitar pukul jam 8 pagi ini ya dan matahari baru saja bersinar terlihat di depan sana itu ada rumah kepulau lang dan juga jalan-jalan dan pertigaan ya sana ya sambil sejenak mendengarkan pikson alam yang ada di bawah pohon jati ini pikson alam yang sudah jarang kita dengar sudah jarang kita temukan di perkotaan apalagi jiliran negeri ya nah itu ada suara burung yang sangat aneh sekali cik 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 gitu ya itu burung apa guys ya pencet atau apa mungkin teman-teman lebih tahu dan hobi burung pasti tahu bisa ditulis di kolom komentar ya dan juga dan juga dan juga gini dan juga dan juga dan juga ini ini op ini melihat ke kandang warga desa ya ternyata di kandang ini ada suara burung brenggolo juga dan kelihatannya nggak ada orangnya ya mungkin beraktivitas ke sawah ataupun di tegalan ini ada kambing bagus panjang kupingnya kambing etawa seperti ini seperti inilah keadaan kandang kandang kambing ada dua yang dipanggung seperti ini ya dan ada brenggolonya juga seperti ini keadaan pawon dan juga kandang kambing warga desa nggak ada orangnya jadi nggak enak jika masuk lebih dalam ya kita lanjut jalan-jalan virtual kembali untuk teman-teman yang mungkin belum di di subscribe baru menemukan channel ini tolong di-subscribe dulu ya biar kedepan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel sopuntisoblura dan biar kedepan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang jadi kebanyakan seperti ini ya rumah warga desa kalau pagi kebanyakan tutup karena beraktivitas ke sawah ataupun di tegalan terlihat rumah-rumah tutup biasanya pulang nanti jam 11 karena sudah mulai panas jam 11 itu dan nanti sore biasanya kembali lagi sekitar pukul jam 3 jam 2 jam 3 ya pemandangan desa yang sudah langka yang sudah tidak bisa kita temui di perkotaan apalagi di luar negeri ya yang sepi sunyi sahdu cocok untuk menghabiskan masa tua seperti ini dengan jalan papeng yang sudah mulus mengandalkan jika pembangunan desa sudah sampai ke pelosok-pelosok daerah ini ada anaan sabi namanya bedet kalau kecil ini ya warna merah bagus ini dan selalu pemandangan perumahan di berdesanya pada damen kering seperti ini jadi orang desa juga sudah mempunyai damen kering seperti ini tuh ayem banget kita lanjut melihat pemandangan di desa sini ya selamat menikmati 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 ada daunan di sini ya dan juga suara nyanyian ayam-hayam dan sedikit suara mesin motor tikson alam yang bisa membuat pikiran kita press kembali setelah seharian bekerja di kantor ataupun di pekerjaan kasaran lainnya ya itu di depan sana ada pohon tebu yang sangat lebat selamat menikmati 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 terima kasih 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 selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh